Karena kalau mereka melihatnya, dia bisa terjurumus dalam iftihar, bangga dengan apa yang dia miliki. Saya hafal Quran, saya ini, saya ini. Kadang-kadang timbul bangga-banggakan apa yang dia miliki. Bukan yang tidak dia miliki, bangga dengan apa yang dia miliki. Karena kalau seorang mengatakan, saya ikhlas, tadi saya katakan tidak mudah. Karena ikhlas itu berarti engkau kosong sama sekali dalam hatimu, tidak ada keinginan duniawi. Tidak ada. Sekarang saja orang bikin kajian, kadang-kadang ada duniawi di baliknya. Cari keuntungan di balik kajian, ada. Artinya terjadi zaman sekarang. Terjadi. Da'wah dalam rangka untuk misalnya duniawi. Ada, ada. Ada I.O. nya bahkan ya. Terjadi. Makbuan sesuai tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita mengatakan ikhlas. Terus taruhlah tidak ada duniawi. Terkadang kita kegiatan islami, ternyata ingin disanjung. Ingin apa? Disanjung. Ingin diakui. Itu juga salah satu bentuk syirik kecil. Ta'zimali sya'nih. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasulul da'ila rizwanih. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhul Salihin. Masih pada hal-hal yang terlarang. Dan tujuan kita mengenal hal-hal yang terlarang adalah untuk kita hindari Sebagaimana perkataan penyair araf tusharra lalisharri walakin litawakihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk melakukannya tapi untuk menghindarinya. Siapa yang tidak mengenal keburukan dan dia hanya mengenal kebaikan saja Maka dia bisa terjurumus dalam keburukan tersebut. Maka di antara kesempurnaan seseorang agar bisa selamat Dia mengenal kebaikan dan juga mengenal keburukan. Kalau hanya kenal kebaikan saja tidak mengenal keburukan Maka dia bisa terjurumus dalam keburukan. Demikian juga Hudhaifah ibn al-Yaman pernah berkata Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan Adapun aku bertanya tentang keburukan-keburukan Aku khawatir menjumpaiku Khawatir menjumpaiku keburukan-keburukan tersebut Oleh karena dikatakan oleh pepatah Dengan mengenal lawannya maka perkara-perkara semakin jelas Oleh karena di antara metode dalam Islam Mengenal kebaikan dan juga mengenal keburukan Mengenal Tauhid juga mengenal syirik Mengenal sunnah juga mengenal apa? Bid'ah Makanya orang yang paling mulia dalam hal ini adalah para sahabat Allah berfirman Kata Allah demikianlah kami perincikan al-ayat Tanda-tanda kebesaran Allah Agar jelas jalan-jalan orang-orang para pendosa Jadi dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan jalan-jalan para pendosa Kaum munafiqin, kaum kafirin Supaya kita mengenal jalan-jalan mereka Perilaku mereka, akhlak mereka Agar kita hindari Makanya para sahabat adalah orang yang paling sempurna dalam bab ini Kenapa? Karena mereka mengenal keburukan secara detail Kapan? Ketika masih di zaman jahiliyah Ketika sebelum datang Nabi SAW Mereka mengenal keburukan secara detail Syirik dengan sedetail-detailnya Jimat Kemudian perdukunan Semua ada waktu itu Semua lengkap Semua tatoyur Pamali-pamali Semua lengkap Sebelum Nabi diutus Berbagai macam kesyirikan Sampai sedetail-detailnya Kemudian mereka juga mengenal kemungkaran Di zaman jahiliyah Zina, khamar, judi Membunuh Lengkap semuanya Setelah itu datang Nabi SAW Menjelaskan kebaikan secara terperinci Oleh karena sahabat unggul dari sisi Mengenal keburukan secara terperinci Dan mengenal kebaikan secara terperinci Sehingga mereka adalah orang yang paling mudah selamat Karena mengenal kedua-duanya secara terperinci Maka diantara metode kitab Riyadu Salihin Menjelaskan kebaikan-kebaikan Yang terkait dengan akhlak secara rinci Dan juga menjelaskan keburukan-keburukan Terkait dengan akhlak juga secara Secara rinci Nah kita Dari awal pengajian kita sampai sekarang Kita masih bahas tentang Akhlak-akhlak yang buruk Secara rinci Agar kita bisa menghindar Dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut Kita masih dalam bab Perkara-perkara yang dilarang Al-Imam Nui Rahimah Abdullah kata Babun nahyi anil iftikhar wal bagi Bab tentang larangan Dari iftikhar yaitu bangga-banggaan Wal bagi Dan dari perbuatan zalim Iftikhar yaitu Pamer bangga Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi Wadrib lahum mathalah rajulaini Ja'alna li ahadihima jannatayni Min a'nabi wa fafnuhah Huma bin akhlin Waja'alna baynahuma zara'a Kiltal jannatayni atat ukulaha Walam tazlim minhu shay'a Wafajjarna khilalahuma nahara Wakanalahu samarun faqali sahibi Ana aktharu minkamalaw Wa azunafara Kisah tentang dua orang Yang satu punya kebun Indah Ada kormanya Ada anggurnya Ada Indah sekali ya Akhirnya dia Dengan keindahannya Dengan apa yang dia miliki Hartanya dia berkata Ana aktharu minkamalaw Wa azunafara Lantas dia pun Bangga di hadapan temannya Dia bilang Saya lebih banyak Hartaku daripada kamu Dan saya lebih banyak Pengikutku Itu anak buahku lebih banyak Atau anak-anakku lebih banyak Ini namanya Iftikhar Iftikhar itu membanggakan diri Dengan apa yang kita miliki Membanggakan diri Dengan apa Yang kita miliki Saya ini Saya punya ini Itu namanya Bangga Kemudian Ada Seperti merendahkan Yang Yang lawan Bicaranya Seperti ini Dia bangga Dia punya kebun yang Megah Ada Korma Kormanya Ada Anggurnya Ada sungai Mengalir di tengah-tengahnya Jadi Kebun yang sangat Sangat indah Sampai sekarang Tahun 2024 Kalau orang punya kebun Indah Indah gak Indah Makanya orang Sampai sekarang Pengen ke puncak Cari Natural Kesana Ketemu dengan Taman Zafari Intinya orang cari Natural Ada kebun Kemudian ada Anggur Ada Korma Ada sungai Mengalir Indah sekali Makanya dia bangga Dengan Apa yang dia miliki Tadi dia mengatakan Aku lebih banyak Hartanya daripada Engkau Dan aku Lebih banyak Pengikutku Itu namanya Iftikhar Maka seorang Kalau Meliki Suatu Dia bisa Iftikhar Baik dengan harta Atau bangga Dengan jabatan Atau bangga Dengan asap Asap saya Ini saya darah Biru Kamu darah hijau Ya Sebenarnya orang Bangga dengan Darahnya Apalagi kalau ada Embel-embel Di depannya Menunjukkan dia Keturunan ini Keturunan anu Keturunan raja Kadang-kadang ada Kebanggaan Dia bangga-banggakan Sengaja Terkadang Ya Maka ini disebut Dengan Fakhar Memanggakan Suatu yang dia Miliki Adapun Al-Bagyu Al-Bagyu Adalah Melanggar Hak orang lain Dan Al-Bagyu Mirip dengan Zulm Mirip dengan Apa Kezaliman Mirip dengan Kezaliman Namanya Al-Bagyu Tapi kemudian Seperti Kebiasaan Al-Imam Nui Rahimah Allah Maka Beliau Membawakan Ayat-ayat Sebelum Hadis-hadis Nabi S.A.W Maka Beliau Ayat pertama Kala Allah Allah Berfirman Fala Tuzakku Anfusakum Hua A'lamu Biman Ittaqau Janganlah Kalian Mentazkiyah Diri Kalian Allah Lebih Tahu Siapa Yang Bertakwa Ini Tidak Usah Bilang Saya Ini Saya Soleh Saya Orang Alim Saya Ulama Saya Ini Saya Anu Tidak Perlu Itu namanya Merekomendasi Diri Tazkiyah Maksudnya Merekomendasi Diri Bahwasanya Engkau Orang Baik Itu namanya Tazkiyah Merekomendasi Diri Bahwasanya Engkau Orang Baik Ini Ada Dua Cakupan Yang Pertama Merekomendasi Diri Sendiri Seperti Mengatakan Saya Ikhlas Saya Saleh Niat Saya Murni Saya Insyaallah Tidak Ikut Tawa Nafsu Misalnya Gitu Pertama Namanya Merekomendasi Diri Sendiri Apalagi Mengatakan Saya Orang Alim Saya Orang Ini Saya Ini Saya Ini Hukum Asalnya Tidak Boleh Hukum Asalnya Tidak Tidak Boleh Kecuali Kalau dalam Rangka Ada Kemasalahan Jelas Kita Minta Pertolongan Dari Allah Kenapa Demikian Karena Seorang Allah Mengatakan Janganlah Kalian Merekomendasi Diri Kalian Sendiri Karena Allah Lebih Tahu Siapa Yang Bertakwa Karena Seorang Ketika Berkata Saya Ikhlas Ikhlas Tidak Gampang Kita Ketika Seorang Mengatakan Saya Ikhlas Artinya Dia Sudah Semaksimal Mungkin Untuk Ikhlas Tetapi Penyakit Hati Itu Sangat Banyak Dan Sangat Detail Tidak Ada Yang Menjamin Kita Bersih Dari Semua Penyakit Apa Hati Kalau Kita Bilang Ikhlas Berarti Karena Allah Tidak Ada Sedikitpun Keinginan Duniawe Itu Tidak Mudah Tidak Mudah Tidak Ada Sedikitpun Ada Pingin Pujian Dari Seorang Pun Dalam Kegiatan Kita Kemudian Tidak Ingin Pun Disanjung Oleh Seorang Dalam Kegiatan Kita Tidak Ada Keinginan Duniawe Dibalik Ini Sedikitpun Siapa Yang Bisa Menjamin Hal Tersebut Tidak Ada Yang Bisa Jamin Tidak Ada Yang Bisa Jamin Oleh Katanya Kita Tidak Sulit Kita Mengatakan Saya Ikhlas Susah Sudah Ikhlas Tapi Hakikatnya Belum Tentu Belum Tentu Maka Seorang Tidak Usah Bilang Saya Ikhlas Apalagi Sibah Mengatakan Diantara Tanda Ikhlas Tidak Mengatakan Saya Ikhlas Tidak Tidak Mudah Tidak Mudah Kecuali Ada Kemaslahatan Di Balik Itu Yang Benar Akhirnya Kita Mengutarakan Karena Kemaslahatan Seperti Mengatakan InsyaAllah Saya Sabar Bukan Berarti Saya Ini Orang Penyabar Tidak InsyaAllah Saya Sabar Seperti Perkataan Nabi Musa Ketika Ingin Untuk Ilmu Kepada Nabi Khadir Nabi Apa Inna Kalan Tastatiyah Ma'aya Sabara Wa Kayif Tasbiru Ala Malam Tuhitu Bihi Khubra Kata Nabi Khidir Kepada Nabi Musa Kau Tidak Bisa Sabar Bersamaku Bagaimana Kau Bisa Sabar Pada Perkara Yang Kau Tidak Punya Ilmu Tentangnya Jadi Kau Tidak Ngerti Kemungkinan Kau Tidak Sabar Kata Musa InsyaAllah Saya Akan Sabar Dan Saya Tidak Akan Membangkang Perintahmu Ini Nabi Musa Bukan Sedang Memuji Diri Tapi Ada Keperluan Karena Dia Ingin Untuk Apa Ilmu Dan Itu Pun Dia Dia Selipkan Kata Apa Insya Allah Karena Dia Tidak Tau Bisa Sabar Tidak Ini Ada Sedikit Memuji Diri Atau Merekomuniskan Diri Tapi Ada Kemaslahatan Eh Ternyata Nabi Musa Tidak Sabar Ketanya Kenyata Kenyata Ini Kemudian Akhirnya Tidak Sabar Seperti Ketika Calon Mertuanya Nabi Musa Menawarkan Putrinya Untuk Dini Dengan Mahar Kerja Nabi Musa Innu Uridu An Unkihaka Ihda Benataya Hatayni Ala Antajiruni Samani Hijaj Wain Atmam Ta'asyur Famin Indik Wama Uridu An Asyuk Alaik Satajiduni Insya Allah Min Salihin Yang Musa Saya Nginikahkan Engkau Dengan Salah Dua Putri Dengan Sarat Kau Bekerja Jadi Tukang Kebun Bersamaku Delapan Tahun Kalau Kau Tambah Jadi Sepuluh Tahun Terserah Engkau Saya Tidak Ngin Merepotkan Engkau Kau Kau Dapati Aku Insya Allah Termasuk Orang Yang Baik Ini Ada Sedikit Merekomendasi Tapi Ada Keperluan Supaya Ada Terjadi Apa Pekerjaan Karena Dia Pengen Musa Kerja Sama Dia Seperti Ini Insya Allah Tidak Mengapa Tapi Disertai Dengan Apa Insya Insya Allah Ya Seperti Juga Disebutkan Nabi Yusuf Ketika Ditawarkan Jadi Pejabat Maka Dia Menunjukkan Kemampuan Dia Sehingga Agar Diberikan Jabatan Yang Pas Dengan Kemampuannya Ya Kata Sang Raja Hari Ini Kau Akan Diangkat Menjadi Pejabat Apa Kata Musa Kalau Gitu Karena Kau Angkat Aku Jadi Pejabat Wahai Sang Raja Jadikan Aku Benda Harawan Pengatur Ke Harta Negara Karena Saya Bisa Menjaga Harta Negara Dan Saya Punya Ilmu Tentang Hal Itu Ini Sedikit Rekomendasi Tapi Karena Memang Dia Sudah Diangkat Jadi Penjahapan Tapi Hukum Asal Seorang Tidak Usah Merekomendasi Kendirinya Karena Kalau Dia Merekomendasi Dia Bisa Terjurumus Dalam Iftihar Bangga Dengan Apa Yang Dia Miliki Saya Saya Afal Quran Saya Ini Kadang Kadang Timbul Bangga Banggakan Apa Yang Dia Miliki Bukan Yang Tidak Dia Miliki Bangga Dengan Apa Yang Dia Miliki Karena Kalau Seorang Mengatakan Saya Ikhlas Tidak Mudah Karena Ikhlas Berarti Engkau Kosong Sama Sekali Dalam Hatimu Tidak Ada Keinginan Duniawi Tidak Ada Sekarang Saja Orang Bikin Kajian Kadang-kadang Ada Duniawi Di Baliknya Cari Keuntungan Di Balik Kajian Ada Ya Artinya Terjadi Zaman Sekarang Terjadi Da'wah Dalam rangka Untuk Misalnya Duniawi Ada Ada I.O Bahkan Terjadi Maksud saya Tidak Semudah Yang kita Bayangkan Ketika Kita Mengatakan Ikhlas Terus Tidak Ada Duniawi Terkadang Kita Kegiatan Islami Ternyata Ingin Disanjung Ingin Apa Disanjung Ingin Diakui Itu Juga Salah Satu Bentuk Syirik Kecil Terus Siapa Yang Bisa Bilang Saya Pasti Ikhlas Tapi Tidak Perlu Kalian Merekomendasikan Diri Kalian Allah Lebih Tahu Siapa Yang Bertakwa Sudahlah Biar Allah Yang Menilai Jadi Hati-hati Tidak Usah Bilang Saya Ini Ikhlas Saya Tidak Ria Kok Tidak Usah Gitu Memang Ada Coba Sebentar Saya Scan dulu Ada Tidak 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 Akhwat Di Pengajian Wah Ketahuan Ada Duniawi Di Balik Ini Jadi Tidak Gampang Saya Tidak Gampang Jadi Tidak Usah Bilang Saya Ini Ikhlas Kita Tidak Artinya Dia Sudah Berusah Semaksimal Ikhlas Yang Menurut Barometer Dia Tapi Kalau Hakikatnya Belum Tentu Tentu Tidak Tidak Perlu Kalian Mentasgah Diri Kalian Kenapa Allah Lebih Tahu Tentang Siapa Yang Bertakwa Maka Hati Hati Dari Segala Perkataan Yang Menunjukkan Rekomendasi Diri Hati Hati Kadang Terjebak Saya Memang Ini Saya Memang Ini Saya Begini Saya Saya Dan Saya Hati Hati Kadang Kadang Tidak Sengaja Terbawa Dan Itu Bangga Fakher Bangga Bangga Dengan Apa Yang Kita Miliki Baik Urusan Dunia Mungkin Urusan Apa Akhirat Kalau dunia Kita Bangga Dengan Harta Yang Banyak Bangga Dengan Jabatan Yang Tinggi Bangga Dengan Darah Biru Bangga Dengan Dan Macam Bangga Kalau Agama Bangga Dengan Hapalan Bangga Dengan Keberhasilan Da'wah Bangga Dengan Pondok Yang Dia Kerjakan Bangga Dengan Majlis Ta'lim Bangga Dengan Semua Bisa Kepamer Pameran Pendapat Yang Kedua Fala Tuzaku Amfusakum Atau Makna Yang Kedua Yaitu Janganlah Kalian Merekomendasi Orang Lain Karena Terkadang Allah Mengatakan Kum Antum Maksudnya Mencakup Diri Kalian Dan Juga Orang Orang Lain Misalnya Allah Mengatakan Apa Namanya Wala Talmizu Amfusakum Janganlah Kalian Lama Maksudnya Mengejek Kalian Sendiri Maksudnya Diantara Kalian Janganlah Kalian Saling Merekomendasi Diantara Kalian Makanya Seorang Kalau Mengatakan Sifulan Saleh Maka Dia Mengatakan Ahsabuhu Kadhalik Wallahu Hasibuhu Wala Uzzaki Alallahi Ahadan Itu Maksudnya Kalau kita Harus Memuji Seorang Gimana Menurut Kamu Aduh Menurut Saya Dia Menurut Saya Gak Tahu Saya Lihat Dia Saleh Dia Sering Ke masjid Dia Sah Pertama Masya Allah Dia Akhlaknya Baik Ahsabuhu Kadhalik Menurutku Demikian Wallahu Hasibuhu Allah Yang lebih Tahu Tentang Hakikat Apa Dirinya Wala Uzzaki Alallahi Ahadan Aku Tidak Mau Mendahuli Allah Dalam Merekomendasi Seseorang Jadi Kalau kita Sudah Memuji Orang Kita Ucapkan Seperti Terakhirnya Ahsabuhu Kadhalik Wallahu Hasibuhu Wala Uzzaki Nabi Mengajarkan Demikian Maknanya Menurut Saya Demikian Kasat Mata Saya Lihat Dia Seperti Itu Yang Menghisap Dia Sesungguhnya Yang Menilai Dia Sesungguhnya Siapa Allah Wallahu Zaki Alallahi Ahadan Aku Tidak Berani Mendahului Allah Karena Yang Tahu Hakikat Dia Sesungguhnya Cuma Siapa Allah Ini Ternyata Tidak Demikian Karena Untuk Menilai Seorang Barometernya Banyak Sisi Penilaian Banyak Kita Hanya Melihat Sisi Yang Nampak Pada Kita Kita Tidak Tahu Isi Hatinya Kita Tidak Tahu Dalam Dalam Kita Tidak Tahu Dalam Dalamnya Kita Tidak Tahu Betul Banyak Orang Menurut Kita Baik Di Ternyata Di Balik Itu Tidak Baik Betul Banyak Kalau Sama Kita Baik Ternyata Sama Istrinya Tidak Tidak Baik Ibu 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 Baik Ternyata Penjahat Ngamuk Ngamuk Teriak Teriak Kalau Sesama Ibu Yang Lain Seperti Kelinci Lembut Dielus Pulang Ke rumah Jadi Macan Sama Suaminya Ada Tidak Begitu Ibu Kata Ibu Banyak Ibu Bilang Ada Bapak Banyak Astag Maksudnya Itulah Bukti Bawasanya Kita Hanya Bisa Melihat Di depan Kita Aja Hakikatnya Yang Tau Cuma Siapa Allah Makanya Kalau Kita Merekomendasikan Seorang Kita Mengatakan Demikian Saya Sama Istri Sering Jadi Mak Comblang Terutama Ada Kebanyakan Berhasil Ada Satu Yang Gagal Orang Yang Datang Ustaz Dulu Yang Rekomendasi Antum Bikin Waduh Itulah Namanya Saya Manusia Akan Lihat Cuma Depannya Balik Baliknya Di belakang Itu Saya Tidak Tau Saya Tau Begini 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 Akhirnya Masalah rumah tanggal Apalah Apalah Dari Mungkin Misalnya Sepuluh Yang kita Comblangin Satu Gagal Saya Datang Diminta Pertanggungjawaban Saya Bila Saya Cuma Nilai Tuhirnya Saya Tidak Tau Dalam Dalam Siapa Yang Tau Dalam Dalam Orang Makanya Perlu Kalau Kita Bila Bila Demikian Atau Bahasa Indonesia Tidak Apa-apa Menurutku Begitu Tapi Hakikat Yang Tau Cuma Siapa Allah Saya Tidak Amal Mendahului Allah Itu Sudah Cukup Kalau Bahasa Arab Nah Ah Dan Itu Bahasa Arab Tapi Susah Mau Dihapal Kira Doa Padahal Bukan Itu Cuma Pernyataan Jadi Sekali Sekali Hati-hati Di antara Akhlak Mulia Jangan Suka Merekomendasi Diri Kalau Saya Begini Kalau Saya Begini Jangan Tau Cukup Allah Yang Yang Tau Cukup Allah Yang Tau 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 Puji Tau Tau Kadang Kita Merasa Kok Begitu Kalau Saya Tau Tau Kadang Kebawa Tanpa Kita Sadari Tau 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 Kok Ibu Itu Kau Bisa Ngomil Sama Suaminya Kalau Saya Gampar Itu Tau 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 Jangan Coba coba merekomendasi diri sendiri, namun kita sering kelepasan kalau kelepasan kita istighfar kenapa saya perlu merekomendasi diri saya, gak perlu gak perlu, kita ini butuh rekomendasi dari Allah, bukan dari manusia kadang-kadang sebagian orang mau, ntar rekomendasi saya yang tertera di bawah ini, begini begini, 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 di atas mandas yang benar akhlaknya baik, ini gini saya tinggal tanda tangan, saya bilang, gimana tanda tangan begini saya juga gak kenal dia, gimana mau saya tanda tangan kalau saya kenal pun, saya akan berkata itu menurutku apalagi saya tidak kenal namanya kenal bukan sekali pertemuan namanya kenal itu bertahun-tahun sama saya, baru saya bisa kenal, kalau gak bagaimana saya merekomendasi sesuatu yang saya tidak tahu yang merekomendasi ini akan diangkat pada suatu lembaga akan saya bertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagian orang tua bahkan datang ke rumah ustaz, saya bilang, aduh bu, bukan bu, saya ini rekomendasi saya pun gak ada artinya, bu, cuma saya takut dosa, karena kalau saya tanda tangan, berarti saya tahu anak ibu saya sendiri tidak tahu dia maksud dalam hati, bapak ibu saya pun gak tahu apalagi anak bapak ibu gimana saya mau tanda tangan bukan masalah tantangan, saya ringan cuma berapa, cuma gini-gini cuma satu detik gak selesai sudah bisa cuma masalahnya tanggung jawabnya di akhirat tapi saya tolak dengan halus maksud saya gak bisa tapi ayat berikutnya wakala tentang al-bagyu kalau pertama tentang iftikhar karena membanggakan diri bentuk daripada iftikhar bangga yang kedua larangan dari al-bagyu bagi itu melampaui batas hak orang lain sumbunya hukuman itu hanyalah untuk orang-orang yang mendhalil manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak maka bagi mereka adab yang pedih ini menunjukkan al-bagyu sifat al-bagyu melampaui batas terhadap hak orang lain maka ini diancam dengan adab yang pedih adab yang pedih secara umum kezaliman adalah dosa yang besar al-zulmu dhulumatun yaum al-qiyamah kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelahat maka saya sering sampaikan seorang berusaha keluar dari dunia ini tanpa punya masalah sama orang lain meskipun itu mustahil meskipun mustahil pasti kita punya masalah sama orang tapi minimkan sebisa mungkin hidup ini keluar tanpa masalah kalau kita tanya masalah kita selesaikan sebelum kita meninggal ego-ego buang aja ngapain kita punya ego ada masalah udah ketemu salaman ajak makan selesai ribut-ribut-ribut berusaha ketemu dia ajak makan ngobrol-ngobrol gak usah bicara masa lalu hati sudah lega kita meninggal ya kata-kata kita dendam kita simpan sampai mati nanti-nanti akhirat kita urusan meskipun kita yang menang ngapain kita mau urusan di akhirat kalau bisa kita tidak punya urusan lebih baik kalau punya urusan semakin perlambat memperpanjang hisap itu tidak ngapain makanya ibu-ibu kalau sebelum meninggal jangan punya masalah sama suami dengar ibu-ibu bapak juga jangan punya masalah sama istri jangan punya masalah sama orang dekat maupun orang jauh sebisa mungkin ada yang tidak mau tidak mau kita harus punya masalah ada gak bisa kita mau ketemu dia gak mau gak mau damai gak mau ya sudah lah akhirat mau apa lagi tapi selama masih bisa kita selesaikan di dunia sehingga kita lapang meninggal kita tidak diperpanjang hisapnya gara-gara urusan sidang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau ternyata kita yang salah ternyata kita yang berbuat zalim ini musibah azulmu zulumatun yaumal qiyamah kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelah ya kezaliman disini dua makna ada yang mengatakan kegelapan yang benar-benar secara fisik gelap sehingga seorang tidak bisa melihat cahaya tidak bisa melihat sirat ketika melihat sirat dia pasti terjung kalau masuk neraka jahat ada yang mengatakan kezaliman disini kegelapan maksudnya adalah keberatan hal-hal yang berat yang akan menimpannya pada hari kiamat kelah orang zalim pasti susah pada hari kiamat kelah kita masuk hadis pertama an'iyad bin himar kala kala rasulullah sallallahu sallallahu sallam inna allaha ta'ala awha ilaya anta wadau hatta la yabaghia ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad kala ahlul luga al-bagyu at-ta'adi wal-asita'ala kata dari iad bin himar radiyallahu anhu beliau berkata rasulullah sallallahu sallam bersabda sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku rasulullah sallallahu sallam menegaskan dengan inna sesungguhnya Allah mewahyukan langsung kepadaku Allah mewahyukan langsung berarti perintah dari atas dari langit kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kalian umat islam anta wadau hendaknya kalian saling hendaknya kalian tawadau iaitu merendahkan diri jangan sombong jangan angku jangan merasa tinggi supaya apa kalian tawadu sehingga seorang tidak mendolimi orang lain kebanyakan orang berbuat zalim kenapa dia karena tidak tawadu entah dengan kata-kata dengan merendahkan dengan menjatuhkan kenapa dia merasa tinggi kalau dia sudah merasa punya jabatan dia zalim yang lemah dia yang ambil harta orang kenapa karena dia merasa tinggi tidak ada tawadu kapan orang punya tawadu insya Allah dia tidak zalim orang bahkan sama pembantunya pun dia tidak akan zalim karena dia tawadu kapan seorang mendolimi pembantunya karena dia merasa pembantunya rendah dan dia tinggi akhirnya dia mendolimi apa bantunya dia mendolimi pegawainya tapi kapan dia merendah karena Allah subhanahu wa ta'ala maka dia tidak akan zalim meskipun orang paling miskipun tidak akan dia zalimi tidak akan dia zalimi dan agar seorang tidak berbangga banggaan di depan yang lainnya kalau dia tidak tahu dia akan bangga saya lah ini saya lah ini bapak saya begini saya dari negeri ini darah saya biru inilah macam-macam dia bangga bangga dengan nasabnya bangga dengan jabatannya bangga dengan daerahnya bangga dengan nek moyangnya bangga dengan hartanya yang banyak dan seterusnya al-bagyu adalah ta'adi yaitu al-isitallah yaitu melampaui batas terkait dengan hak orang lain itu maknanya mirip dengan kezaliman dan kezaliman itu terkait dengan tiga hal menzalimi orang yang dari sisi harga dirinya menzalimi orang dari sisi hartanya dan menzalimi orang dari sisi fisiknya jasad dan darahnya mukul orang zalim mengambil hartanya zalim mengerendahkan dia pun zalim al-bagyu melampaui batas tapi ini perintah agar seorang berusaha untuk tawadu maka seorang berusaha untuk tawadu dalam hatinya kemudian terekspresikan dalam gestur tubuhnya sebagaimana kesombongan asalnya di hati kemudian nampak dari gestur tubuhnya makanya Allah larang sikap-sikap yang menunjukkan kesombongan seperti kita pernah bahas kata Allah kalau ngomong sama orang jangan berpaling wajah Rasulullah disebutkan kalau Rasulullah melihat orang Rasulullah tidak pernah melihat begini tidak pernah Rasulullah pasti begini seluruh tubuhnya Rasulullah melihat orang tidak pernah begini Rasulullah pasti balik dengan badannya seluruhnya kata para ulama karena Rasulullah menghargai siapa yang di depannya tawadu'nya Nabi s.a.w. kita mungkin tidak begitu tapi itu di antara kesempurnaan tawadu' menghargai orang yang di depannya ini berasa kita belajarlah tawadu' apa salah kita tawadu' sama pembantu sama supir kita kalau kita salah kita bilang mohon maaf saya tadi salah ngomong apa salah apa salah kadang kita salah sama pembantu karena mentang-mentang kita gaji dia kemudian kita angkat suara kita rendahkan dia kalau dia nuntut Allah pada hari kiamat di depan Allah repot kita kamu lagi membantu untuk nuntut hari kiamat kata dia ini kesempatan untuk bos selama ini saya gak bisa nuntut ini mumpung depan Allah saya nuntut makanya kita minta maaf maaf tadi tadi saya begini begini terutama ibu-ibu kadang-kadang kelepasan sama apa membantu jadi tawadu dan demikian juga kalau tawadu nampak dari gestur tubuh dari kata-kata dari cara berbicara dari cara berjalan makanya Allah muji ibadur rahman wa ibadur rahman in ladhina yamshuna alal ardi hauna sungguhnya hamba-hamba rahman yang berjalan di semua muka bumi dengan hauna ini tawaduan mutawaduin jalan dalam kondisi tawadu tidak penting-penting gestur tubuhnya biasa saja tenang rasulullah sallam kalau berjalan bukan paling depan dia bahkan di belakang dalam sebagian riwayat disebutkan ya suku sahabat dia seakan-akan di bagian belakang tidak pengen yang paling depan yang paling enggak dia kadang-kadang kesempurnaan dalam tawadu ketika ada orang datang ketemu nabi gemetar ketakutan kata rasulullah sallam hawin ala nafsik tenang-tenang lastu bi malik saya bukan raja saya hanyalah seorang putra dari seorang wanita yang makan qadid dari Quraish itu makan susu yang dikeringkan ibarat kita kalau kita saya ini hanyalah orang Indonesia dari anak dari seorang wanita yang makan beras seperti kalian yang maka singkong seperti kalian nabi maksudnya nabi tidak kemudian meninggikan dirinya dia siap makan tenang saya sama-sama nabi buat orang tersebut menjadi apa tenang jadi kalau orang tawadu insyaallah tidak tidak zolim kepada yang lainnya baik jadi subhanallah ini diantara apa namanya dalil yang sangat kuat tawadu menghalangi fakhar dan menghalangi al-bagyu nabi yang bilang tadi antawadu Allah wahyukan kepada aku untuk perintahkan kalian tidak hanya kalian tawadu hatta la yabagi ahadun ala ahad agar seorang tidak mendholimi yang lainnya wala yafharu ahadun ala ahad dan agar seorang tidak bangga-banggaan di hadapan yang lainnya kalau dia tahu apa yang dia bangga dia tahu ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang banggakan gak ada bangga dengan mobil dari Allah hisapnya panjang bangga rumah luas ini dari Allah hisapnya juga panjang saya sudah cerita teman saya waktu saya mau ke Bandung dia meminjamkan Land Cruiser Ustaz Ustaz pinjam ke Bandung saya bilang enggak saya pinjam saya takut dihisap gimana yang punya mau pinjam aja bisa dihisap apalagi yang yang punya jadi apa yang kita banggakan kita punya barang-barang yang berharga yang mahal itu akan dihisap oleh Allah itu dari Allah dan akan dihisap oleh siapa Allah itu enggak usah kita bangga-banggain makanya supaya tidak suka bangga-bangga tawadu jadi orang apa tawadu tadi hadisi kedua dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda jika seorang berkomentar tentang masyarakat dia berkata masyarakat rusak orang-orang sudah rusak orang sudah binasa orang-orang sudah binasa makanya dia mengatakan maka dia yang paling binasa diantara mereka kita bacakan perkataan ini hadis riwat muslim saya ulangi jika seorang berkata orang-orang sudah binasa maka orang yang berkata ini maka dia yang paling binasa daripada orang-orang yang dia sebutin tadi ruahu muslim hadis riwat muslim kenapa bisa demikian saya bacakan perkataan nawawi menjelaskan hal ini riwayatul masyurah ahlakuhum bi-rafil kaf waru'ya nasbuha riwayat yang yang masyur dengan mendomah huruf kaf yaitu ahlakuhum ada riwayat yang lain dengan memfatah ahlakahum maka dia telah membinasakan mereka tapi riwayat yang masyur ahlakuhum itu dia yang paling binasa diantara mereka daripada masyarakat ya ini larangan bagi orang yang mengucapkan hal tersebut karena dia ujub dengan dirinya dan merasa orang-orang rendah dan dia merasa tinggi daripada masyarakat inilah yang haram jadi orang-orang rusak semua orang kalau dia ngomong begitu karena dia ujub semua orang rusak saya tidak rusak maka kata Nabi kamu yang paling rusak kenapa kamu yang paling rusak karena kamu tertimpa penyakit apa ujub kalau kamu sudah terkena penyakit ujub berarti kamu yang paling rusak daripada pelaku maksiat bahkan saya ulangi Nabi melarang kalau seorang lihat orang-orang banyak ah orang udah rusak semua misalnya dia ngomong dengan nada tinggi orang udah rusak semua rusak semua kalau dia ngomong begitu karena ujub merasa dirinya hebat merasa dirinya selamat merasa dirinya tinggi maka kata Nabi fahu ahlakuhum maka pengucap tadi yang paling rusak daripada seluruh manusia kenapa paling rusak karena terkena penyakit apa ujub bahayanya penyakit ujub ngeri ada pun kalau orang mengucapkan tadi karena sedih lihat kaum muslimin kenapa orang-orang udah rusak kasian orang semua kasian orang tidak pakai jilbab dia bukan menghina tapi dia kasian dia tidak merasa dirinya tinggi tidak tapi dia kasian maka ini tidak mengapa berarti bukan dia mengucapnya bukan karena apa ujub kata Imam Nabi demikianlah tafsir dari kalangan para ulama demikianlah mereka memperinci dan diantara perincian ini yang memperinci hal ini dari kalangan para ulama yang terkenal adalah dan sudah saya jelaskan dalam kitab saya Al-Adhkar kata Nawawi jadi ada sini larangan menunjukkan larangan tentang bangga bangga dengan dirinya diantara ekspresi ujub atau bangga dalam diri terkadang terekspresikan melalui perkataan seperti oh rusak orang-orang orang-orang rusak kalau dia ngomong begitu dalam rangka merendahkan mereka dan merasa dirinya tinggi maka dia yang paling rusak maka tidak boleh kalau orang merasa diri tinggi dia segera lawan jangan sampai terucap karena kalau sampai terucap merasakan orang-orang rusak dan dia merasa bangga dengan dirinya dengan ilmunya dengan takwanya maka dia yang paling rusak diantara yang lainnya karena dia terkena penyakit apa ujub tapi kalau dia lihat aduh kasihan orang-orangnya pada gak apa kejilbab orang pada semua orang nonton Korea kasihan bukan bukan sombong kamu saya Korea gak suka film Jepang sukanya sama aja maksudnya kalau dia merasa ah nonton apa gitu dia merasa dirinya takwa rendah hina nanti dia lebih rusak dan terbukti kadang dia juga terjerumus karena dia mengucapkan tersebut bukan karena kasihan tapi karena dia menendahkan yang yang lainnya bukan karena ghirah kepada agama Allah bukan tetapi karena merasa diri apa tinggi maka gak boleh tapi kalau kita aduh kasihan gimana sih orang-orang gimana kalau kita merasa kasihan atau kita merasa ingin membela agama Allah bukan karena sombong tidak mengapa kata maka hati-hati terkadang al-fakhar yang asalnya bangga adalah penyakit hati bisa terekspresikan dengan perkataan orang-orang ngerti kalau ngomong sombong orang-orang ngerti cara ngomongnya cara diksi yang dia pilih kelihatan orang ini angkuh sombong kelihatan manusia saja bisa mengungkap apalagi Allah subhanahu wa ta'ala baik maka hendaknya seorang tawaduk jangan ujub jangan sombong agar tidak bangga dan tidak berbuat zalim Allah berkata kepada nabinya wakfid janah akalil mu'minin rendahkanlah sayapmu kalau bahasa Arab sayap maksudnya rendahkanlah dirimu kepada orang-orang mu'minin jangan pernah angkuh selama dia mu'min kau mu'min hormati dia kenapa hormati dia karena dia seorang mu'min dia mengucapkan la ilaha ilallah muhammad darut darut apapun status ekonominya ingat wakfid janah akalil mu'minin tidak usah merasa mentang-mentang di hadapan dia dia mu'min kau mu'min kau tidak tahu mana yang lebih tinggi antara engkau dengan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kau ukur sekarang baru meter harta tapi iman kau tidak bisa ukur ustaz dia yang gak ke mesjid saya ke mesjid tau ibu ke mesjid berarti lebih-lebih belum tentu mungkin dia gak ke mesjid tapi ternyata dia berbakti sama orang tuanya tapi ternyata dia begin ternyata dia tidak pernah khasa tidak pernah dengki ternyata dia kita gak tahu kita gak tahu saya sering sampaikan gimana kita merasa lebih hebat daripada pembantu kita sebagian pembantu kita dia kerja bertahun-tahun seluruh gajinya dia kirim sama orang tuanya sementara sebagian kita jangankan 10% dikirim sama orang satu 2,5% aja gak 1% aja enggak terus dia merasa lebih hebat daripada pembantunya gak ada yang tahu maka jangan pernah merasa mentang-mentang dihadapan mu'min yang yang lain gimana seorang wanita merasa hebat daripada pembantunya sementara pembantunya halus suaranya ya bu ya majikan sementara majikannya bukan cuma pembantu sama suami juga terus dia merasa lebih hebat daripada pembantu belum tentu kita hanya bisa nilai saya lebih kaya daripada kamu kamu tas kantong plastik saya tas branded iya benar tapi kalau iman siapa yang tahu gak ada yang tahu iman gak ada yang tahu kalau gitu gak usah merasa mentang-mentang dihadapan mu'min yang yang lain tapi berikutnya babu tahrimil hijran bainal muslimin fauqah thalathati ayam illa li bid'atin fil mahjur au tazahurin bifiskin au nahwi thalik bab haramnya memboikot memboikot sikap saling memboikot diantara kaum muslimin lebih dari tiga hari mendiamkan tidak diajak ngomong menjauhi tidak boleh lebih dari tiga hari kecuali karena ada bid'ah yang dilakukan oleh orang yang diboykot atau dia menampakkan kefasikan atau yang semisal lain semisal itu yaitu ada masalah tertentu bab ini dibawakan yang menahui kita bicarakan hukum secara umum bahwasannya hukum asal seorang muslim dengan muslim yang lain harusnya salingnya saling bersama saling menyayangi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum sungguhnya kumminun saling bersaudara kalau ada masalah maka damaikanlah diantara keduanya makanya disyariatkan seluruh perkara yang bisa menumbuhkan persatuan dan persaudaraan disyariatkan tahadu tahabu saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai disyariatkan mengucapkan salam karena mengucapkan salam akan saling mencintai diantara kaum muslimin diantaranya saling membantu wa ta'awun albirri wa taqwa saling tolong menolam kebajikan ketakwaan diantaranya disyariatkan sholat berjamaah agar ketemu satu dengan yang lainnya diantaran disyariatkan misalnya sholat jumat bagi laki-laki wajib ke masjid akan ketemu satu dengan yang lainnya karena disyariatkan juga misalnya adanya idul fitri idul adha hari raya bertemu seluruh kaum muslimin kemudian disyariatkan juga haji al-hajul akbar berkumpul seluruh kaum muslimin di dunia ini bertemu untuk menyatukan hati-hati mereka senyum disyariatkan supaya saling menyaing diantara kaum muslimin husnudhan disyariatkan agar tidak menimbulkan kegelisahan dalam hati husnudhan semua hal banyak disyariatkan nah tiba-tiba semua ini hancur gara-gara diboykot kalau boykot hancur semua gak ada salam gak ada senyum gak ada ngomong gak ada jenguk sakit dibiarin aja memboykot oleh karenya sebagian ulama memandang boykot dosa besar memboykot saudara lebih dari 3 hari dosa besar ini diberapa semua ulama diantaranya ibnu hajar al-hajitami kalau gak salah ibnu taimiyya juga karena dal-dal yang kuat menunjukkan dia adalah dosa besar sengaja memboykot saudara yang tadinya ada hubungan baik kemudian diputus lebih dari 3 hari tadinya ada hubungan kemudian dia boykot lebih dari 3 hari tidak ada masalah yang jelas bukan pemboykotan yang dibolehkan maka dia telah di jumlah salam dosa besar akan kita datangkan atau bacakan dal-dalnya taib Allah berfirman sebagaimana kebiasaan imnawi membawakan ayat-ayat kalau Allah ta'ala Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun semuanya kau mu'minin adalah sodara fa'aslihu bayna akhwaikum maka damaikanlah diantara sodara kalian kalau ada yang ribut jangan dikompori tapi berusaha didamaikan ada yang ribut ada yang berselisih namanya manusia pasti ada perselisihan namanya manusia tempatnya salah terkadang dia salah ngomong terkadang salah bersikap terkadang dia egois manusia tidak ada manusia kayak malaikat tidak kita manusia sama saja ya mau ustad mau gak ustad semuanya berilmu gak berilmu pasti bisa terjurumus dalam kesalahan dan kalau sudah terjurumus dalam kesalahan maka akan timbul terjadi kerenggangan kalau ada kerenggangan maka damaikan kata Allah fa'aslihu bayna akhwaikum damaikanlah diantara sodara kalian yang bersisi karena kenapa kalian bersodara ibarat kita misalnya kakak adik kadang bertengkar tapi kita saling menyayangi saling menyayangi bertengkar main lagi bertengkar main lagi namanya sodara namanya sodara maka seluruh perkara yang bisa menghilangkan pertikaian dianjurkan dan seluruh perkara yang bisa menimbulkan pertikaian maka diharamkan ini ayat pertama hukum asal hukum min saling bersodara dan juga firman Allah janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Allah tidak suka namanya permusuhan jangan kita kompori orang untuk musuhi orang lain jangan yang ada kita bilang sabar maafkan udahlah manusia juga punya salah kasih udhur sama mereka coba kau di posisi mereka kau juga mungkin begitu kasih udhur mereka gak ngerti kau maksakan orang ngerti dengan apa yang yang susah untuk mereka pahami kasih udhur gampang kasih udhur sehingga kita tidak memprovokasi orang untuk bermusuhan ada orang ribut sama tetangga tetangga namanya juga orang awam sabar kau ini orang gimana gak ngerti ini ini kan gak boleh haram dia gak ngerti dia belum ngaji sabar ustad dia udah ngaji nama orang ngaji juga belum tentu bisa mengamalkan dia sabar ya saya gimana sabar ustad istri saya begini begini ya udah namanya juga perempuan sabar istrimu laki atau perempuan kalau laki tinju aja laki atau perempuan perempuannya sudah namanya juga perempuan ustad suami saya ngomong poligami melulu suami ibu laki atau perempuan namanya juga laki-laki nasihat kamu jangan ngomong gitu depan saya saya tegur gak apa-apa tapi namanya juga laki-laki begitu ibu enggak jadi kalau kita gitu kita nyaman ya maksudnya kasih udhur jadi jangan kita provokasi orang untuk bermusuhan jangan sama sekali sebisa mungkin kita mendamaikan sebisa mungkin karena Allah mengatakan jangan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan segala yang bisa bermusuhan jangan sabar sabar kita saudara kita kaum muminin beri udhur kalaupun terpaksa melakukan sesuatu minimalkan minimalkan jangan menzolim jangan menyakiti minimalkan ada cara lain enggak ayo antam aja ini jangan sekarang di medsos isinya begitu ayo ini ayo ini ayo ini ayo ngajak provokasi untuk bermusuhan atau dosanya kayak apa saya enggak tahu jangan pernah ikut-ikutan jangan pernah ikut-ikutan memprovokasi permusuhan diantara kaum muslimin jangan nasihat ada kata yang baik ada bicara kata-kata yang baik tidak perlu memprovokasi permusuhan karena Allah melarang hal tersebut hadis yang dibawakan imunawi banyak diantaranya wa'an'anasin radiyallahu anhu kala kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda janganlah kalian saling memutuskan hubungan jangan saling balik belakang jangan saling membenci jangan saling hasad jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara tidak halal bagi seorang muslim untuk membaikot saudaranya lebih daripada tiga hari disini Rasulullah SAW mengingatkan konsekuensi dari persaudaraan kenapa jangan saling butus hubungan jangan saling balik belakang ketemu balik belakang jangan saling membenci jangan saling hasad kenapa karena kalian saudara ikhwanan kemudian Rasulullah SAW tutup lagi karena kalian bersaudara tidak halal bagi seorang muslim tidak boleh seorang muslim membaikot saudaranya lebih dari tiga hari ustaz berarti kalau kurang dari tiga hari boleh 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 kata para ulama karena syariat memandang sikap manusia yang tidak bisa langsung maafkan susah kalau dia ngambek tiga hari boleh ngambek di salami assalamualaikum gak usah jawab dosa gak penting berapa hari tiga hari ini jam berapa jam 10 25 hari hari apa ini sekarang hari Sabtu jam 9 lewat 58 pokoknya Sabtu Minggu Senin Selasa sebelum jam 9 lewat 58 harus sudah selesai selamanya itu boleh dijelas gak dijawab gak biarin aja untuk apa karena seorang tidak bisa mengontrol dirinya kalau sudah tiga hari insya Allah semakin apa reda kalau tiga hari dia harus lawan kalau ada emosinya ingin terus melanjutkan pemboikotan dia harus lawan ketika itu dia dihadapkan dengan syariat 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 hanya memberi batasan cuma tiga hari tiga kali 24 jam ini hari Sabtu berarti Minggu Senin Selasa Selasa jam sebelum jam 5 9 lewat 58 kuota sudah tidak berlaku habis sekarang masih boleh salami gak jawab ini gak jawab ketemu muka masem boleh berapa hari tiga hari ini bila tiga hari jiwa ingin melanjutkan tuh saya tidak ngomong sama tiga dan mampus dia mampus dia jangan sudah sekarang saatnya kita tunduk kepada syariat seperti ini juga mungkin sebagian lama mengambil istimbad hukum tentang larangan takzia lebih dari tiga hari ini sebagian lama berapa di minggu ternyata Imam Syafi'i rahimahullah tidak boleh takzia lebih dari tiga hari takzia cukup tiga hari kenapa kata Imam Syafi'i ya sudah orang sudah cukup tiga hari sedih hari pertama hari kedua hari ketiga sudah tenang kalau kau takzia lagi kata Imam Syafi'i memperbaharui kesedihan lagi datang oh Bapak kamu ini sedih lagi harusnya sudah kurang sudah hilang hari keempat datang lagi kelima lagi maka sedih lagi kecuali orang mungkin baru pulang dari apa Syafi'i karena tiga hari seharusnya seorang bisa mengontrol apa dirinya maka ketika Rasulullah SAW mengatakan layahil tidak halal berarti hukumnya haram maka ibu-ibu sekalian kalau ibu-ibu tadinya baik sama teman punya teman ibu pasti punya teman-teman terus ibu pecah kongsi putus hubungan dan itu berlanjut sampai setahun aduh dosa haram karena ibu-ibu boleh ngambang-ngambangkan cuma berapa hari tiga lebih dari itu tidak boleh lebih dari itu tidak boleh apalagi apalagi ngambek sama suami aduh suami datang kunci pintu seminggu di kunci pintu aduh suaminya ngintip-ngintip ternyata istrinya tidur sama kucing enggak ada sepot kasian sama orang jawa aja enggak boleh apa lagi sama apa suami hadis berikutnya hadis berikutnya radiyallahu anhu anna rasulullah salam kal la yahluli muslimin an yahjur akhahu faqo salathilayalin tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari tiga hari mereka berdua ketemu yang satu melengos yang satu melengos yang terbaik diantara keduanya yang mulai mengucapkan salam di luar di sini rasulullah tidak mengatakan yang baik diantara keduanya yang salah mengaku salah enggak rasulullah tidak mengatakan yang terbaik diantara keduanya adalah yang salah mengaku salah jelas yang itu terbaik tidak perlu dibahas tapi tidak semua orang bisa demikian maka rasulullah suruh yang muda ucapkan salam siapa yang ucapkan salam maka wajib yang disalami untuk menjawab kalau tidak jawab dia yang dosa jadi harus paksa diri lawan ego sudah saatnya sudah assalamualaikum bahkan diriwayatkan imam ahmad mengatakan harus kembali kondisi seperti semula ini agak sulit kalau dulunya teman dekat baik-baikan kemudian ribut tidak akan selesai kecuali kembali seperti semula namun ini berat yang benar kalau dia salam wajib mengucapkan salam kalau ketemu tidak perlu lagi melengos kanan kiri baru selesai tapi kalau tidak selesai hanya ucapkan salam tapi masih serang-serangan ini sama saja sama saja tidak menyelesaikan permasalahan dan dosa berjalan terus jangan bilang sayang benar dia yang salah sama kalau kau melanjutkan kau juga dosa benar dia punya dosa karena salah sama kamu tapi kau melanjutkan pembaikotan kau juga berdosa kau juga berdosa hadis berikutnya Rasulullah Rasulullah bersabda semuanya amal-amal diangkat setiap hari sini hari kemis maka Allah kasih bonus ampunan bagi setiap orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah kecuali seorang yang lagi ribut sama saudaranya permusuhan Allah mengatakan tinggalkan dua orang ini jangan dikasih bonus ampunan sampai mereka berdua damai ada sini menunjukkan orang yang melakukan pembaikotan dia yang rugi sendiri kalau dia memutuskan pembaikotan maka dia yang beruntung maka dia mengalahkan egonya untuk meraih keberuntungan apa keberuntungan tersebut keberuntungan dia akan mendapatkan bonus ampunan setiap Senin dan kemis siapa yang tidak ingin diampuni oleh Allah ibu-ibu kita ini tiap hari dosa kalau sehari kita dosa sekali setahun 365 kali kalau sehari dosa 10 kali sudah berapa 3600 ngeri dalam setahun belum kalau umur kita sekian kalau umur kita jadi 20 tahun kali 3600 sudah berapa entah sehari kita dosa berapa kali nah diantara kebaikan dan keistimauan orang yang tidak bermusuhan sama saudaranya kalau dia bertauhid dia dapat bonus ampunan sepekan dua kali hari Senin sama hari Kamis yang bertengkar dengan saudaranya ampunannya tidak diberikan kepadanya jadi dia rugi maka ngapain kita ikut ego kita kita sendiri yang rugi tapi yang berikutnya kata aku mendengar Rasulullah bersabda sungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirat Arab mau disembah susah karena mereka bertauhid mereka rajin salat walakin fit tahrishi baynahum akan tapi syaitan tidak pernah putus asa dari mengadu domba diantara mereka ruah muslim at-tahrish al-ifsad wa-taghiru kulubi wa-tagatuhuhum tahrish maksudnya merusak dan merubah hati mereka dan saling bermusuhan diantara mereka syaitan tidak pernah putus asa kalau sudah tidak bisa diajak kekesyirikan ajak bertengkar bisikin bisikin bertengkar bertengkar syaitan tidak pernah putus asa makanya Allah berfirman kata Allah katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik kalau bicara kalau menulis kalau berkomentar cari diksi yang terbaik kenapa disuruh pilih yang terbaik karena syaitan mengadu domba diantara manusia ketika Yusuf alaihissalam cerita sama bapaknya ini ro'aytu ahada asyara kau kaba wasyamsa wal kama ro'aytu hum lisajidin kala ya bunayya la takhus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida inna syaitan alinsani adu mubin ya ayahanda aku bermimpi dalam mimpi kau melihat rembulan matahari sebelas bintang sujud kepada aku kata bapaknya Nabi akub alaihissalam wahai puteraku jangan cerita sama saudara saudaramu maka mereka akan hasad dan mereka akan bikin makar buat engkau sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata jadi syaitan mengadu domba dan benar akhirnya ketika Yusuf jadi pembesar kemudian dia memaafkan kakak-kakaknya dia panggil seluruh kakaknya untuk tinggal di Mesir dia mengatakan dan Allah mendatangkan kalian ke Mesir setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku syaitan suka mengadu domba jangankan antara seorang dengan seorang kakak dengan adiknya dia adu domba oleh apa syaitan dan dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba diantara da'i diantara majlis taklim diantara audiens dia adu domba antara suami dan istri antara kakak dan adik sebisa mungkin yang ada domba mungkin disuruh syirik susah suruh bilang sapi disembah susah gak mau sapi disembah suruh bilang Nabi Isa anak Tuhan gak bisa gak masuk tapi suruh berkelai siap siap saya tan bingung gimana suruh berkelai jadi ketika kita masuk dalam pemboikotan segunya kita sedang masuk dalam perangkap syaitan kalau kita mau boikot istri kita suami kita kita sedang masuk dalam perangkap syaitan kalau kita mau ribut sama kakak adik kita bahkan lebih dari tiga hari sungguhnya kita terjerat dalam jerat syaitan inilah cita-cita syaitan inilah perkara yang syaitan tidak pernah putus asa maka seorang waspada dia sadar bahwasannya pertikaian pemboikotan adalah salah satu hadis berikutnya dua hadis lagi kalau tidak salah siapa yang memboikot saudaranya lebih dari tiga hari kemudian dia meninggal sedang dalam pemboikot dan dia boikot saudaranya lebih dari tiga hari kemudian dia meninggal maka dia masuk neraka jahannam dengan sanat yang sesuai dengan kriteria persyaratan Bukhari dan muslim artinya disohaikan oleh imam menawi hadis ini ini ngeri makanya sebenarnya mengatakan memboikot saudar lebih dari tiga hari maka itu adalah dosa dosa besar ini ancaman maka nasihat saya demi hadis ini kita bacakan hadis terakhir masih ada lagi kita bacakan dulu siapa yang memboikot saudaranya sampai setahun tidak diajak ngomong kalau dia ngomong tidak digubris kalau memberi salam tidak dijawab kalau ketemu melengos saling menjauh maka seperti menumpahkan darah saudaranya tersebut hadis riwayat Abu Daud dengan sanat yang sahih karena seperti tidak ada orang orangnya seperti tidak ada lagi seakan-akan sudah dibunuh sehingga tidak dianggap sama sama sekali hadis terakhir hadis terakhir dari Abu Hurair radiyallahu bawah Rasulullah bersabda tidak halal bagi seorang mu'min untuk boikot saudaranya lebih dari tiga hari kalau sudah lewat tiga hari tidak hanya datang temui dia lalu ucapkan salam kepada dia maksudnya sudah selesai kalau ternyata kawannya tadi yang tengkar sama dia lagi bombek sama dia lagi didiamkan ternyata dia jawab salam keduanya dapat pahala kalau dia tidak jawab dia yang bawa dosa yang memberi salam sudah keluar dari dosa dari sikap pemboikotan di imam Abu Daud dalam sunnah dengan sanat yang Hasan tapi kalau hijrah memboikot karena Allah maka tidak mengapa ini semua dalil bahwasannya dikuatkan bahwasannya membaikan saudara lebih dari tiga hari adalah dosa besar maka seorang merugi maka saya katakan saya pribadi kalau kita punya masalah sama orang selesaikan sudah lah tidak usah diperpanjang ketemu makan tidak perlu jadi teman-teman lagi selanjutnya tidak apa-apa tapi sudah seperti biasa mungkin tidak jadi teman dekat lagi tidak harus jadi teman dekat tapi kita tidak ada lagi sama dia masalah tapi setiap sebut nama dia jengkel tapi kalau kita ketemu selesai makan-makan ajak ke bakso selesai mie ayam alhamdulillah sate selesai selesai kita cuma modal mie ayam selesai kalau tidak kirim kue ke rumahnya yang penting selesai habis itu sudah tidak harus jadi teman dekat lagi tidak harus kalau kita melihat ada kesempatan untuk baik lagi bagus kalau tidak tidak harus yang penting kita dengan dia sudah tidak saling memboikot lakukan insyaallah karena Allah kita dapat pahala kita yang beruntung kita memutuskan jalan siatan kita keluar dari jerat siatan kalau kita ikut ego kita tidak akan pernah selesai ribut 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 kalau ingat dia jengkel kalau sebut dia cari-cari kesalahan dia merendahkan dia sehingga efek dominonya dosa terus berlanjut yang rugi kita sendiri ada pun hajar yang diperbolehkan lebih dari tiga hari kata Imam Menawi tadi selalu kalau kita ketemu nyampaikan bid'ah ini begini bikin syubat tidak usah ketemu dia saya tidak pikir agama saya rusak kamu mengomong saya tidak mau dengar kamu mengomong dari itu ini terus bicara tentang sifat-sifat Allah bicara tentang pemberontakan ini bid'ah semua saya tidak mau dengar saya tidak mau ketemu kamu kenapa kamu pemikiran seperti itu tidak mau itu boleh sampai mati tidak apa-apa untuk menyelamatkan agama kita sama kalau ketemu dia diajak inilah ajak maksiat ajak ke diskotik ajak ini aja agama saya lebih saya pentingkan tidak mau dibilang apa bilang sombong lupa teman biarin agama saya mau saya selamatkan daripada circle kayak kamu rusak cari circle baru tidak ini sampai mati kita boycott tidak apa-apa karena untuk apa agama agama kita atau kita boycott dia ini anak buah kita atau kakak kita dia punya kesalahan kita boycott supaya dia berubah maka hajar itu seperti obat kita kasih kalau obat yang membuat dia semakin baik hajar terus tapi kalau ternyata kita hajar dia semakin parah berhenti jangan hajar terus sudah lah misalnya ada anak misalnya ada seorang anak nakal pulang minum bir ketemu bapaknya kamu jangan injak rumah ini sudah maksud kita supaya dia berhenti minum bir ternyata dia malah punya ketemu teman-teman malah minum bir jangan sini jangan minum bir ini minum apa namanya air putih ini dekatin justru terkadang obatnya dengan mendekati tapi itulah situasi dan kondisi intinya ada hajar yang boleh dan ada hajar yang tidak tidak boleh maka seorang berusaha menyelamatkan dirinya dari dosa ini dosa memboykot saudara lebih daripada tiga hari saya bilang tidak ada pasti diantara kita punya masalah sama orang tapi jangan kita ikuti hawa nafsu kita sehingga kita terjerat dalam jebakan syaitan demikian saja sudah ada telpon subhanahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati